Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Percayaka Anda. Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya Fani Paendong. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 42. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan baik Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Dikalau engkau mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang bekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan minasah sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil bantu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab taurat kamu? Aku telah berfirman, Kamu adalah Allah. Jikalau mereka, Kepada siapa firman itu disampaikan, Disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, Dan kamu tidak mau percaya kepadaku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, Tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yorda, Ketempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes, Tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Pertanyaannya buat kita, Percayakah Anda? Percayakah kita bahwa Yesus adalah Mesias? Jika kita pasti percaya sampai hari ini, Atas dasar apakah jika Anda dan saya tetap masih percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias? Namun sangat disayangkan beberapa orang percaya sudah mulai undur imannya. Sudah mulai tidak percaya karena mereka tergerus dengan filsafat atau ajaran-ajaran dunia. Mereka lebih percaya apakah kata dunia daripada apakah kata Tuhan. Bahkan masalah dan tekanan hidup telah membuat mereka tidak lagi percaya akan kuasa nama Yesus. Karena beban hidup yang sangat beras. Apalagi hari-hari ini kita masih berjuang bersama mengatasi badai COVID-19 ini. Sehingga beberapa orang-orang percaya mulai meragukan kembali akan pertolongan Tuhan. Apa iya Pak Tuhan masih bisa menolong saya? Apa iya Tuhan masih bisa menolong suami saya di dalam mencari pekerjaan? Apa iya Tuhan masih bisa menyembuhkan penyakit saya? Apa iya Tuhan masih bisa menolong masa depan anak-anak saya? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul hari-hari ini. Namun berbahagialah kita jika kita masih tetap percaya kepada kuasa nama Yesus. Dialah yang sanggup menolong dan bahkan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Roh Kudus akan menolong kita hari-hari ini. Haleluya. Amin.